Jika seterumu lapar Berilah dia makan Jika dia haus Berilah dia minum Dengan berbuat demikian Kamu menumpukan bara di atas kepalanya Jangan kamu kalah terhadap kejahatan Kalahkanlah kejahatan Dengan kebaikan Perhatikan kata-kata terakhir ini bagus Kalahkanlah kejahatan Dengan kebaikan Kejahatan tidak bisa dikalahkan Dengan kejahatan Tapi dengan kebaikan Ada satu misionaris Ini kisah sungguh-sungguh terjadi Misionaris yang masuk ke dalam Suku tertentu Yang masih kafir Untuk beritakan injil disana Tapi suku itu begitu memusuhi Keluarga misionaris ini Sampai saudara satu hari Seluruh suku itu Menangkap istri dari misionaris itu Dan mereka membunuhnya Setelah itu Anak dari misionaris itu Satu orang Ditangkap Lalu dibuang ke sungai Membunuh anaknya Tinggal Misionaris itu sendirian Dia ditangkap Dimasukkan ke dalam penjara Dan Tinggal menunggu waktu eksekusi Lalu saudara Sementara dia menanti Waktu eksekusi Tiba-tiba sesuatu terjadi Di kampung itu Ada kebakaran besar terjadi Di suku itu Semua rumah terbakar Semua orang lari Menyelamatkan diri Termasuk penjara Dari misionaris itu pun juga Terbakar Dan dia bisa Meloloskan diri Pada waktu dia mau lari Dia mendengar Dari satu rumah Ada tangisan Seorang bayi Dia mau lari Dia tahan Lalu dia pergi Masuk ke rumah Yang ternyata rumah Kepala suku itu Ternyata ada Anaknya Kecil Lalu dia selamatkan Lalu apa yang terjadi Dia pikir Apa yang harus dia lakukan Membiarkan anak itu Atau membawa anak itu Dan terancam Dibunuh mati Dia memutuskan Untuk membawa anak itu Pada waktu dia menemui Kepala suku itu Istri dari kepala suku itu Menangis sebelumnya Meraung-raung Karena anaknya Dipikir sudah terbakar Tapi tiba-tiba Sang misionaris itu Datang membawa anak itu Dari kepala suku Dan menyerahkannya Ketangan kepala suku itu Kepala suku itu heran sekali Orang ini Istrinya sudah saya bunuh Anaknya sudah saya bunuh Tapi dia malah Menyelamatkan anak Orang ini Kelihatannya orang baik Dan hari itu juga Kepala suku dan keluarganya Menjadi percaya kepada Kristus Dan Misionaris ini Diizinkan sebebas-bebasnya Memberitakan Injil Di seluruh suku itu Tanpa ada yang mengganggu Kukatia Tadi Kepala suku itu Memusuhi Misionaris ini Tapi Permusuhan itu Selesai Musuhnya Musnah Dengan apa? Dengan Kebaikan Terima kasih Terima kasih.